Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga masyarakat memang mengerti sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, bahwa terkait dengan pembangunan untuk ayat Indonesia, pembangunan itu tidak terkait dengan pembangunan fisik saja, tapi pembangunan merintas beratual, bagaimana diri kita, pembangunan orang lain, buatan masyarakat lain yang perlu dibangun. Nah, di samping itu juga pembangunan ekonomi sangat penting, karena tanpa daya pembangunan ekonomi seperti yang sekarang ini harga kemahal. Sehingga daya beli masyarakat menurun, yaitu masyarakat tambah kesulitan. Sehingga ini yang perlu difokuskan Pak Jokowi, tidak lagi fokus pada traktur, tapi fokus pada pembangunan ekonomi. Saya kira itu. Apa kira-kira strategi yang didalami Pak Jokowi? Ya, yang pertama perlu, sekarang kan banyak Menteri yang belum mengikuti sejalan dengan program Pak Jokowi. Nah, terkait dengan kehidupan masyarakat, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. Nah, ini memang perlu digenjot, supaya termasuk kebutuhan bahwa itu tersedia dengan rata yang mencanggu oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu digenjot oleh Pak Jokowi. Kalau untuk IK Jokowi itu cukup di masa, karena setelah lebihnya bagaimana meminimalisasikan impor. Kemudian kita bisa menunjukkan ekspor kita, kemudian juga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan harga, kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Apa yang dilakukan Pak Basuki sama Pak Menhub, sudah sesuai tracknya Pak? Ya, kalau Pak Basuki sama Pak Menhub ini kan memang dalam evaluasi kinerja, termasuk kementerian yang bagus, karena kementerian ini kan memang dari profesional, ya bukan dari partai. Memang ada beberapa, apa, beberapa menteri yang dari profesional lebih bagus kinerjanya, karena dia tidak dua kaki. Dia langsung perintahnya presiden, tapi kalau dari partai kan ada perintah juga dari Ketua Partai. Nah, padahal menteri itu adalah pembantannya presiden berdasarkan konstitusi. Harusnya tunduk mata-mata perintahnya presiden.